Halo kakak-kakak, nah jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cerita yang keempat dari bulan November. Nah judul ceritanya itu adalah cerita inspiratif tentang telur ayam dan induk ayam. Nah gimana ceritanya, yuk kita simak sama-sama. Nah selamat sore adik-adik, nah gimana kabarnya hari ini? Wah baik, bagus semoga semuanya sehat ya. Nah jadi sore hari ini kita akan mengajar cerita adik-adik. Tapi eh bentar dulu, Kak Ica mau ngajak kalian main tebak-tebakan dulu nih. Sudah siap main tebak-tebakan? Ya siap. Oke coba tebak ya yang bisa jawab ya. Coba, mana yang duluan? Ayam dulu atau telur dulu? Ayo ayam dulu apa telur dulu nih? Telur ya kak. Ada yang jawab telur. Atau? Ada yang jawab ayam. Aduh mana yang benar? Ayam apa telur? Ayam apa telur? Telur apa ayam? Tapi menurut Kak Ica jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Kok hanya Tuhan yang tahu kak gitu ya? Nah karena kan Tuhan yang menciptakan bumi dan semua isinya beserta malu hidup ya kan? Nah jadi hanya Tuhan yang tahu adik-adik tentang ciptaannya. Nah ngomong-ngomong soal telur dan ayam, kalau gitu Kak Ica mau cerita tentang telur dan ayam deh. Boleh gak? Boleh dong. Oke yuk kita dengar ceritanya sama-sama yuk. Oke adik-adik. Jadi suatu hari ada seekor induk ayam adik-adik yang sedang mengerami telurnya. Nah ada yang tahu tidak kenapa ayam mengerami telurnya? Ia betul supaya telurnya itu menetas dan keluarlah anak ayam adik-adik. Nah kalian tahu tidak induk ayam ini mengerami telurnya dengan sangat sabar adik-adik, dengan sangat tekun. Dari hari ke hari, dari pagi sampai sore dia mengerami telurnya adik-adik supaya telurnya cepat menetas. Nah sambil si induk ayam ini mengerami telurnya, dia pun berbincang-bincang dengan adik-adik. Dia ngomong sama telurnya. Waktu itu dia ngomong seperti ini. Katanya kan, anakku kamu tahu tidak? Di atas sana langit biru terbentang dengan sangat luas. Warnanya pun indah. Nah kata induk ayam, dia menceritakan tentang keindahan langit biru adik-adik. Tapi ternyata telur ayam itu menjawab. Ada suara dari dalam telur itu. Ternyata itu adalah suara anak ayam yang ada di dalam telur. Apa ya jawaban anak ayamnya? Ternyata telur itu pun menjawab. Cip, 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 cip. Ah mama bohong. Katanya di atas sana ada langit biru. Mana? Kami di sini tidak melihat apa-apa mama. Di sini gelap. Hanya kegelapan yang kami lihat. Kata anak ayam itu. Di sini juga sempit. Mama bohong ya sama kami. Kata anak ayam itu adik-adik. Tetapi induk ayam terus menceritakan tentang keindahan alam yang dia lihat adik-adik. Nah induk ayam ngomong lagi sama anak-anaknya. Popok, 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 popok. Anak-anakku, kamu tahu tidak? Di sini ada sebuah taman. Di taman ini banyak bunga mawar yang berwarna merah. Daunnya hijau. Bunganya wangi. Bahkan di sini juga banyak bunga adik-adik. Banyak bunga yang lain. Kata induk ayam itu. Nah tetapi si anak ayam di dalam telur adik-adik menjawab lagi. Ah mama bohong lagi. Cip, 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 cip. Mana ada bunga mawar di dalam sini. Di sini gelap mama. Kami tidak melihat apa-apa. Tidak ada bunga. Kata anak ayam itu. Induk ayam menyahut. Mama tidak bohong nak. Benar. Di sini semuanya ada. Bahkan ada pelangi. Warna-pelanginya berwarna-warni. Ah, enggak mama. Mama bohong. Mama bohong. Di sini kami tidak melihat apa-apa mama. Di sini gelap. Tetapi adik-adik, meskipun begitu, induk ayam dengan sabar menjelaskan kepada peluk-peluk tersebut. Bahwa tentang keindahnya alam yang ada di tempat itu. Kemudian, si induk ayam pun suatu siang dia mulai kelaparan. Suara keruk dari perutnya pun kedengaran adik-adik. Akhirnya, induk ayam pun menyantap makanan yang sudah disediakan oleh si induk jantan. Nah, kemudian si induk ayam makan nih. Dia makan dengan lahap, dengan senang sambil mengerami telurnya dengan sabar. Kemudian si induk ayam berkata kepada telur-telurnya. Anakku, makanan ini sangat lezat rasanya. Sangat enak, kata induk ayam. Tetapi, telur-telur itu pun menjawab lagi. Cip-cip-cip-cip-cip-cip. Ah, tuh kan mama bohong lagi sama kami. Tidak ada makanan apa-apa di sini mama. Kami tidak menikmati kelezatan apa tuh di sini. Mama ini bohong terus, kata anak ayam itu. Kemudian, meskipun begitu, induk ayam terus mengerami telurnya dengan sabar adik-adik. Hingga akhirnya, pada suatu hari, hari yang ditunggu pun tiba. Ternyata, telur itu pun mulai menetas satu persatu. Wah, ini dia kita lihat ya. Nah, telur tersebut pun mulai menetas satu persatu adik-adik. Dan anak ayam itu pun mulai keluar satu persatu dari cangkangnya. Anak-anak ayam itu pun mulai membuka matanya dengan perlahan-lahan. Dan akhirnya pun mereka bisa melihat satu sama lain dengan saudara-saudaranya. Wah, mereka terkagum dan terkejut adik-adik. Bahwa apa yang dikatakan oleh mamanya benar ternyata. Wah, yang mama katakan kemarin benar ternyata. Ada langit biru yang luas. Ada bunga mawar merah yang wangi. Ada taman. Bahkan lihat ada pelangi yang indah, kata anak ayam itu. Mereka akhirnya percaya adik-adik bahwa apa yang dikatakan oleh mamanya ternyata benar. Nah, berarti kemarin yang dihubungi sama mama itu benar semua ya. Memang benar ada ya, kata anak-anak ayam itu. Akhirnya, induk ayam itu dengan penuh kasih sayang adik-adik memberi anak-anaknya makan. Dia juga mengajari anak-anaknya makan adik-adik. Pokoknya dia memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya makan. Hingga akhirnya anak-anaknya pun senang. Karena akhirnya mereka bisa merasakan kelezatan yang kemarin mamanya ceritakan. Wah, mereka sangat senang. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Iya, mama benar. Makanan ini sangat lezat. Wah, nah akhirnya adik-adik anak ayam itu yang awalnya tidak percaya kepada mamanya. Yang awalnya bilang mamanya suka bohong. Yang bilang di dalam telur tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka setelah menetas, mereka keluar dari cangkang telur. Mereka benar-benar melihat semuanya adik-adik. Mereka melihat apa yang dikatakan oleh mamanya. Sehingga yang awalnya tidak percaya menjadi percaya. Akhirnya anak-anak ayam itu pun tinggal bersama induk ayam betina dan induk ayam jantan dengan bahagia. Tepuk tangan untuk cerita kita. Oke adik-adik. Nah, dari cerita tadi bagus, nak. Seru, nak. Nah, iya. Oh iya, Kak Eja mau tanya dulu. Tadi pada saat Kak Eja cerita tentang induk ayam yang mengerami telurnya, induk ayam itu mengerami telurnya dengan sabar tidak? Bohong. Iya, induk ayamnya mengerami telurnya dengan sabar adik-adik. Meskipun si telur itu atau anak ayam itu selalu bilang, ah mama bohong, mama bohong, dan tidak percaya. Tapi induk ayam selalu menceritakan hal-hal yang baik kepada telur ayam itu. Bahkan pada saat telur ayamnya sudah menetas, anak-anaknya sudah keluar dari cangkangnya, induk ayam juga memberikan yang terbaik kepada anaknya. Nah, iya kan? Dia memberikan makanan yang lezat, bahkan mengajari anaknya makan adik-adik. Nah, kalian tahu tidak? Tuhan kita juga sama seperti induk ayam itu adik-adik. Kenapa? Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Sama seperti induk ayam itu yang sayang kepada anaknya, begitu juga. Tuhan kita sayang kepada kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita adik-adik. Dia selalu memberikan yang terbaik, bahkan mengajar yang terbaik buat kita. Nah, kalian juga ingat tak? Tadi si anak-anak ayam ini selalu tidak percaya kepada induk ayamnya. Pada saat dia di dalam cangkang, dia selalu bilang, ah mama bohong, wah mama bohong lagi, mama bohong terus. Kata si anak ayam itu. Tapi akhirnya apa? Yang awalnya mereka tidak percaya, mereka menjadi percaya ketika mereka melihatnya langsung. Nah, kakak mau ajak adik-adik supaya kita mau belajar jadi anak yang percaya sama Tuhan. Anak yang percaya saja kepada Tuhan. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Menyediakan masa depan yang cerah, menyediakan hal-hal yang baik, dan tidak menyediakan hal yang buruk adik-adik. Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Kita mau belajar untuk bersabar, bersabar percaya saja kepada Tuhan, dan rajin berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan terbaik buat adik-adik. Misalnya, adik-adik mungkin sudah belajar di sekolah, adik-adik sudah belajar untuk ulangan, untuk ujian, karena sudah kerja keras nih. Nah, sisanya kalian percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih hasil yang terbaik untuk kalian di sekolah. Kalian percaya, kalian tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan pasti menyediakan terbaik buat kita semua. Mau jadi anak yang percaya kepada Tuhan? Mau. Mau jadi anak yang sabar menunggu perbuatan Tuhan? Oke, tembuk tangan untuk cerita kita.